Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Berobongan Gogil semuanya Sehat ya untuk hari ini ya Ini ada sebuah video yang menarik Dari Pidato Busri Mulyani Yang memperlihatkan prestasi Pak Jokowi Atau kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun ini Dan ini tentunya Pidato Busri Mulyani ini Itu membantah lah Omongan dari pembenci Jokowi Rai Rangkuti yang menyebut bahwa Pemerintahan Jokowi ini gagal Yang dimulai dengan rasa optimis Tapi berakhir dengan pesimis Rai Rangkuti Nah seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja ya kita reaksin bersama-sama video berikut ini Itu Jokowi disambut di prode pertama dan kedua itu dengan optimisme Khususnya di prode kedua hasilnya mengecewakan Jadi jangan lagi kita menurut saya sih Kadang-kadang perlu kita belajar Dari optimisme ke pesimisme itu Itu menyakitkan daripada yang pesimisme ke optimisme Nah oleh karena itu ada baiknya memang kita sambut Kehadiran Pak Prabowo itu dengan sikap pesimis Daripada mengatakan pesimis optimis Somkuak ya Banyak orang yang kecewa Itu satu Apakah kemudian pesimisme itu didukung semacam isyarat Semacam tanda-tanda bahwa pesimisme kita itu Sesuatu yang logik Saya kira iya Bapak Presiden Jokowi juga telah menyampaikan Banyak alasan kita untuk terus melihat secara waspada Namun beliau memilih untuk tetap optimis Saya akan memulai meskipun tadi juga sedikit Gus Miftah sebagai Ustadz sudah menyampaikan Banyak prestasinya Pak Jokowi Jadi saya mengulang doa yang baik tadi Yaitu bahwa dalam 10 tahun terakhir Dimana kita melalui berbagai begitu banyak shock Yang terjadi Indonesia paling tidak terus menjaga Sesuai dengan tema dari pertemuan hari ini Bagaimana accelerating resiliency dari perekonomian kita Untuk menjadi resilient saja Berdaya tahan Di atas guncangan-guncangan yang sungguh sangat luar biasa Yang barangkali kalau kita compare Adalah seperti historical banget Seperti pandemi 19 Kita bicara tentang geopolitik Itu juga historical Yang kemudian menyebabkan disruption Dari sektor real supply chain secara global Kita juga melihat tren dari kebijakan dunia yang bergerak Seolah-olah mundur lagi ke masa lalu Di tengah begitu banyak gejolak yang sifatnya luar biasa dan historik Indonesia selama 10 tahun ini relatif bisa menjaga Kita lihat dari perkembangan Untuk membangun salah satu resiliency Kita harus memiliki fondasi yang makin kuat Orang barangkali hanya bicara fondasi kuat Tapi membangun fondasi itu lama dan mahal Infrastruktur yang kita bangun selama 10 tahun Dengan anggaran yang terus kita jaga meningkat Dari 157 triliun di awal tahun 2014 Kita terus menerus menjaga dengan angka antara 300 hingga 450 triliun Dan menghasilkan berbagai capaian Dari mulai jalan nasional yang meningkat Jembatan jalur kereta api Pembangunan bandara 21 lokasi Di tahun 2024 target dan setiap tahunnya kita selalu membangun Antara 10 hingga 20 pembangunan bandara Sarana-prasarana pendidikan Bendungan, pelabuhan, rumah susun, pembangunan air bersih Dan berbagai infrastruktur untuk digital Ini semuanya adalah hasil nyata Yang bisa dilakukan secara konsisten Karena APBN fiskal kita Relatif terus bisa adjust Atau melakukan penyesuaian Meskipun dalam berbagai situasi yang shock Dan mendukung atau sustaining Development program yang dilakukan pemerintah Tapi hard infrastructure adalah bagian satu Atau satu bagian saja dari fondasi yang resilient Dan menjadi salah satu persaratan untuk terus membangun Dan mencapai pertumbuhan tinggi yang berkualitas Aspek lain yang sangat penting adalah human capital Dan human capital untuk 280 juta manusia Indonesia yang demografinya relatif muda Mungkin ada keuntungannya namun juga banyak sekali tantangannya Tadi disebutkan Pak Enggar Akan ada badan gizi yang khusus untuk memberikan makanan bergizi Di dalam rangka untuk menurunkan stunting Dan menciptakan generasi muda yang sehat, produktif, dan kompetitif Anggaran pendidikan dan perlinsos merupakan dua bagian yang memiliki Anggaran terbesar di dalam APBN kita selama ini APBN tahun 2014 Alokasi anggaran pendidikan masih di 353 triliun Dan pada tahun ini 665 triliun Kenaikan karena sesuai dengan alokasi yang dimandatkan oleh undang-undang dasar 20% dari saiz APBN kita Maka dengan saiz APBN yang terus meningkat Termasuk untuk tadi belanja infrastruktur Belanja untuk yang lain Maka otomatis anggaran pendidikan juga meningkat Kita terus memperkaya dan mengisi program-program pendidikan Termasuk kepada kelompok masyarakat yang paling rentan dan miskin Agar mereka tidak tertinggal dan bisa terus mengikuti Dan bahkan meloncat untuk bisa sebagai pelaku pembangunan Atau dalam hal ini yang ikut menikmati bonus dari pembangunan itu sendiri Dari program beasiswa bidik misi Program kartu pelajar dalam pintar dalam hal ini Untuk beasiswa kelompok siswa Hingga untuk kartu kuliah Dipakai untuk mahasiswa yang berasal dari kelompok yang paling rentan Ini semuanya adalah bertujuan agar semua mendapatkan kesempatan Mendapatkan pendidikan Perlindungan sosial merupakan salah satu jaring pengaman yang sangat diandalkan Selain yang fondasinya telah kita bangun melalui program PKH dan pemberian sembako Dalam situasi yang sangat berbeda seperti pandemi Kita bisa memberikan berbagai tambahan bantuan sosial Bantuan sosial seperti pemberian makanan ayam dan telur Pada saat harga ayam telur turun drastis Pada saat kemudian terjadi musibah El Nino Itu bisa diberikan di dalam tahun-tahun tertentu Kita juga memberikan pada saat terjadinya COVID Tambahan bantuan sosial yang sifatnya sangat responsif dan fleksibel Itu semuanya yang menjelaskan kenapa dalam berbagai shock Meskipun Indonesia tidak terbebas dari guncangan Namun dampak guncangan global bisa diminimalkan Sehingga berbagai indikator pembangunan tetap kita bisa jaga untuk terus membaik Dari mulai kemiskinan, pemerataan, dan indeks pembangunan manusianya Indonesia juga terus melakukan akses kesehatan kepada kelompok miskin Melalui pemberian lebih dari 96 juta masyarakat untuk mendapatkan BPJS secara gratis Itu merupakan bagian dari bantuan sosial yang diberikan oleh APBN Sehingga kalau kita melihat struktur APBN sangat besar yang direct manfaatnya Yaitu manfaat langsung diraksakan oleh masyarakat Entah itu dalam bentuk berbagai program-program sosial Bantuan sosial, subsidi, maupun berbagai program yang langsung dinikmati Seperti melalui pendidikan kesehatan dan pembangunan infrastruktur Itulah fondasi yang dibangun dalam 10 tahun Di mana fondasi itu terbangun tanpa membuat APBN-nya menjadi sakit atau kolaps Struktur perekonomian kita juga makin merata antar daerah Karena Presiden Jokowi selalu menyampaikan pembangunan harus Indonesia sentris Ini memandatkan kepada instrumen APBN melalui belanja transfer ke daerah Dengan formula ekualisasi antar daerah dan keseimbangan vertikal terus diupayakan Tentu transfer ke daerah yang mencakup hampir sepertiga belanja kita Sangat ditentukan oleh kualitas dari pemerintah daerah masing-masing Dan kalau kita lihat investasi di bidang infrastruktur tadi dari pelabuhan Pelabuhan udara, laut maupun jalan tol termasuk yang paling besar dan cukup besar anggaranya Adalah jalan tol di Sumatera Namun juga pembangunan IKN, pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Ini semuanya memberikan dukungan bagi pembangunan secara spasial di wilayah Indonesia Maluku, Papua termasuk yang mendapatkan alokasi untuk pembangunan infrastruktur Papua bahkan di atas dana otonomi khusus mereka masih memiliki dana afirmasi untuk pembangunan infrastrukturnya Ini menggambarkan bahwa komitmen dari APBN untuk mendukung pembangunan dan pemerataan Baik itu dari sisi sumber daya manusia, dari infrastruktur keras sampai kepada pembangunan regional atau spasial Dilakukan dengan instrumen yang luar biasa